Intro Permasalahan yang saat ini menimpan Nikola Sian, putra sulung dari mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahyapurnama atau biasa dikenal dengan Ahob, kini kian menjadi sorotan publik. Ayu Thalia yang mengaku sebagai korban pun tak bisa membendung air matanya, yang dimana dirinya kini telah dihujat oleh netizen karena dinilai telah memfitnah Nikola Sian Purnama. Dalam tangisannya itu, Ayu Thalia juga mengungkapkan jika dirinya tak berniat untuk panjat sosial atau pansos atas kasus yang saat ini sedang bergulir. Karena menurut saya ya semua warga negara berhak mendapatkan keadilan, jangan pihak berwajib juga jangan melihat ini anak siapa, ini anak siapa, lalu bisa melakukan hal seenaknya. Karena ya balik lagi saya perempuan dan disakitin dan dengan ya dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti gak akan terima gitu loh. Jadi ya saya gak, gak. Buat buat apa saya pansos, saya punya pekerjaan, saya punya pekerjaan tetap, gara-gara hal ini saya 1-2 minggu malah gak bisa bekerja karena gak tenang. Jadi sampai dari kantor juga 1-2 minggu saya gak boleh bekerja gitu kan. Jadi menganggu pekerjaan saya, untuk apa juga saya pansos. Di sini saya hanya, di sini saya hanya mau mencari keadilan. Hanya mau mencari keadilan untuk perempuan, intinya dikerasin sama cowok gitu loh. Mau, mau, mau anak siapa ya gak, ya gak boleh gitu loh. Gak boleh, kekerasan gak boleh. Mau, mau anak siapa ya gak, ya gak boleh gitu loh. Gak boleh, kekerasan gak boleh. Saya cuma, saya sama sekali gak ada yang namanya mau pansos. Saya sendiri di sini dirugikan, dirugikan secara fisik, dirugikan secara saya tidak bisa jadi bekerja, Dirugikan saya juga ya namanya cewek, pasti estetika itu penting ya. Bagian dari tubuh, kelihatan kaki. Untuk estetika juga gak baik gitu kan, kaki cewek, recet-lecet gitu kan. Dan ya saya mohon keadilan seadil-adilnya aja sama pihak yang berwajib. Ya jangan berpihak ke anak siapa, anak siapa. Karena di sini saya sendiri juga, di sini sebagai korban, malah dituduh manfitnah. Dan jujur, dengan komen-komen netizen di Instagram saya, juga membuat saya benar-benar jadi down mental gitu loh. Bahkan jadi sulit bekerja bisa kehilangan klien saya dan lain-lain gitu loh. Jadi, ya kita cuma dekat, hanya dekat saja, gak ada hubungan spesial, kita gak pacaran. Kita, ya gak lama lah, gak lama. Oh kan saya nge-upload bukan caption romantis, ya nge-upload caption romantis kan dari Sean, bukan dari saya. Pemicunya, ya ada urusan pribadi lah. Kasus di mana Nicola Sean dilaporkan oleh Ayu Thalia ke Polres Jakarta Utara, kini terus berlanjut dan kian menjadi bahan perbincangan netizen akhir-akhir ini. Ayu Thalia, wanita yang mengaku menjadi korban kekerasan tersebut itu pun, kini muncul. Ayu Thalia yang ditemani oleh kuasa hukumnya itu pun, akhirnya memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang menimpa dirinya saat ini. Mungkin, saya gak bisa ngomong, lebih baik di, nanti diproses di pihak berwajib aja. Jadi perlu saya kabari bahwa klien kami, Tata Anmayah atau alias Ayu Thalia, telah melakukan laporan punisi di Porsek Penjaringan tanggal 27 Agustus 2021 dengan terlapor saudara Nicolaas dengan dugaan tidak pidana, pengeniaan, sebagaimana dimaksud dari pasal 351 KUHP. Ini dilapornya jam 11 malam itu, jam 11 malam. Jadi, Kepulisian sudah mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan pulisi dengan surat laporan pulisi nomor 703-K-8-2021. Jadi, dugaan tidak pidana itu sebagaimana yang disampaikan klien kami di Kepulisian dalam penyidikan perkara. Itu adalah dugaan tidak pidana pengeniaan. Ya, kronologisnya, dimana klien kami diduga, didorong ya, atau ditarik dari mobil sehingga terjatuh. Sehingga muncul memar luka di kaki dan tangan dengan bukti adanya visum. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, itu ada kronologis peristiwa hukum yang mana sampai dengan terjadinya peristiwa dugaan, adanya dugaan tidak pidana itu bukti-bukti kami punya komunikasi WhatsApp. Nanti itu akan dilampirkan di proses penyidikan ya, di Kepulisian, dimana ada komunikasi sampai dengan terjadinya peristiwa ini maksud. Jadi, pada dasarnya klien kami itu shock dalam artian perlakuan pada dirinya yang patut diduga ya. ada luka-luka di tangan, di kaki. Saya tidak bisa suruh klien saya berubah celara lagi. Jadi, pada dasarnya klien kami itu shock dalam artian perlakuan perlakuan pada dirinya yang patut diduga ya. Ada luka-luka di tangan, di kaki. Jadi, klien kami itu diajak masuk naik ke mobil. Daripada terlapor, berdasarkan keterangan di laporan kursian ya. Terus, saat mengobrol dalam mobil, terjadi, ya, bersih tegang, pertengkaran lah. Sehingga, muncul dorongan dan lain-lain. Sehingga terjadinya hal itu. Tapi semua itu nanti akan dibuktikan di penyidikan ya. Apakah itu benar? Apakah benar terlapor yang melakukan? Nanti proses penyidikan yang akan dibuktikan. Perseteruan dan konflik yang terjadi antara Nikolasian dengan Ayu Thalia kini-kian memanas. Hal tersebut pun terbukti nyata setelah pihak dari Nikolasian telah melaporkan balik Ayu Thalia dengan laporan dugaan pencemaran nama baik. Mendengar kliennya kini sudah dilaporkan balik oleh Nikolasian, Rudy Kabunang selaku kuasa hukum dari Ayu Thalia langsung memberikan komentar terkait laporan tersebut. Jadi pada intinya setiap masyarakat melakukan laporan polisi di kepulisian itu adalah hak ya. Siapapun dia sepanjang punya bukti dan saksi ya pasti kepulisian akan menerima laporan tersebut. Saya tidak tahu apa yang dilaporkan apa barang buktinya. Jadi kita belum bisa berpendapat hukum ya. Ya kalau fitnah atau pencemaran nama baik nah ini buktinya apa gitu loh. Kalau buktinya adalah adanya laporan di polsek penjaringan oleh klien kami itu tindakan yang benar bagi masyarakat yang merasa hak hukumnya lagi dicederai melakukan upaya hukum lewat kepolisian atau gugatan di pengadilan itulah yang terbaik. Di situ dilaporkan atau diadukan suatu tindakan yang masih dikategorikan dugaan tidak pidana. Jadi bukan sesuatu yang dijustifikasi bahwa itu sudah benar atau tidak tapi lewat penyelidikan lewat penyelidikan itu akan dibuktikan baik lewat keterangan saksi keterangan saksi korban sendiri barang bukti dan atau petunjuk. Jadi kalau barang buktinya ada laporan polisi sehingga dimunculnya pencemaran baik saya rasa masyarakat akan masyarakat banyak akan takut melapor. Kalau ditanyakan kelanjutan berkara kemarin kita sudah buat laporan polisi terhadap AT di Pores Metro Jakarta Utara baru sejauh itu sih. Belum ada kabar yang jelas kita ikuti proses hukum aja yang jelas kita menunggu panggilan dari Polsek Penjaringan kalau memang ada panggilan kita datang kita kodifikasi bahwa dugaan pengalian itu tidak benar dan kita juga menunggu dari pihak Pores Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi tadi malam dari pihak NSP melaporkan terlapor AT kemudian sudah kita laksanakan pemeriksaan sudah juga kita laksanakan hari ini pengecekan di tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan saksi kemudian juga CCTV yang mungkin ada di lokasi tersebut. Sementara untuk yang di penjaringan juga kami proses jadi sama-sama kita proses semuanya pihak NSP melaporkan AT ini atas dugaan penceparan nama baik saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh anggota kami termasuk untuk beberapa undangan untuk klarifikasi dan sebagainya masih berjalan prosesnya ya sudah sudah kita layangkan undangan untuk mengundang mereka untuk kita ambil keterangan kita tidak bisa memaksa ini kan mungkin juga harus menyesuaikan waktu yang tersambutan hadirnya kapan yang jelas kami akan proses sesuai dengan prosedur baik yang dilaporkan di Polsek Penjaringan maupun di Polres Jakarta Utara akan kita proses sama-sama dari Polsek juga proses kemudian di Polres juga kita proses juga yang di Polsek itu kan terlapornya NSP NSP yang pelapornya AT nah sementara yang di Polres ini kan pelapornya NSP terlapornya AT nah ini kan masih dalam pemeriksaan anggota kami mohon bersabar nanti kalau misalkan sudah selesai semua nanti kan kita sabar baru tadi malam soalnya baru kita ambil keterangan itu pun juga belum semua kita pun juga cek di lokasi juga masih belum lengkap yang kita dapatkan semua semua kasus yang dilaporkan kita proses sesuai dengan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku menurut kami kalau misalkan di antara kedua belak terlapor maupun pelapor ini berinisiatif untuk damai ya kita tidak bisa menghalang-halangi tetapi inisiatifnya bukan dari kami dari mereka sendiri